lo inget ya? gue inget gue inget ini umur 5 tahun nih masih jernih ingetan soalnya gue pingsan jadi kan kita ada ruangan kan ada 2 base camp nah aku sama ibu kebetulan kita di base camp yang sama nih duduknya aku udah lagi duduk lagi main handphone kebetulan cuma ada aku nih ibu baru masuk dia mau liat kamar mandi aku lagi main handphone tiba-tiba keluar ya gue disuruh keluar nih terus abis itu kayak ibu kenapa? kok ibu nyuruh aku keluar enggak yang ini nih yang di dalam ini yang malah Pak Rocky, aku selalu perhatiin dia aku udah tau nih, jadi dia punya bayangan sendiri di kepalanya dia jadi dia yang tau dan dia orangnya tuh suka brainstorming bareng kan, kita mau ngambil gini terus kita coba memberikan solusi sebagai pemain kenyamanan kita juga atau segala macem atau nggak kita bikin sesuatu hal yang baru nih gitu kan, terus dia mikir oh iya dah bagus bagus dalam hati, aduh kayak gue salah ngomong selamat datang kembali di Inframe bincang-bincang bersama para pelaku sinema hari ini saya sudah kedatangan para pemain dari film Indigo iya Indigo ada Sarah Wijayanto, Alianto Syarif dan Amanda Manopo iya, betul sekali kalau salah aneh sih kalau salah aneh sih gimana, apa kabar Alianto? baik sekali, hari ini cuaca cerah dan sambil di luar kenapa lu jadi reporter cuaca hari ini cuaca sangat bener-bener, hari ini cuaca sangat cerah kita bisa keluar hari ini iya, bajunya juga cerah hari ini iya betul temanya apa tuh, kalau boleh tau nih ini maksudnya adalah minjem ya karena minjem jadi bingung jelasinnya yaitu oke, ini film film Indigo hal pertama yang gue mau bilang adalah menurut gue poster kalian keren sekali unik banget, fresh banget karena menurut gue gak gampang loh temen-temen dengan film horror yang banyak begini untuk bikin ide yang ketika orang lihat oh iya poster just another horror poster tapi ini fresh banget tentang apakah gerangan Indigo ini filmnya cerita di luar sana Indigo di luar sana karena kita menceritakan secara detail aja karena Indigo tuh memang sebenernya ada banyak tahapan ada tahapan-tahapan itu nanti bisa dari dokter sebelah sana yang bisa di luar sana terus di Indigo ini kita menceritakan tentang ada gak hanya cuma horror biasa aja tapi kita menceritakan ada sebuah dramanya ada sebuah kekeluargaannya romantisnya juga ada thriller juga ada semuanya dirangkup menjadi satu dalam sebuah film ini kamu berperan sebagai Zora ya yang berkemampuan Indigo ini bukan kamu tapi adik kamu kamu nya juga tapi aku ditutup mata batinnya ditutup karena pada saat itu adik memang belum ada tapi aku ditutup nah sampai akhirnya ditutup mata batinnya pake apa? aduh disitu kalo ditutup mata batin itu ya sebenernya sih gak boleh spoiler oke ini yang paling susah dari ngobrolin film horror banyak hal yang gak boleh spoiler jadi apa? jadi mata batin? disini saya matanya matanya ya saya batinnya apa jadi? bukan Indigo dong kamu jadi anak Indigo juga disini kan Amanda sama adiknya Indigo kamu jadi apa disini? disini berperan sebagai Aksa Aksa? namanya Aksa siapakah Aksa? Aksa Rajasa Aksa Rajasa Aksa ini siapa? Aksa ini sebenernya pasangannya Zora singkatnya ya singkatnya ini pasangannya Zora oke dan dia sih sebenernya ya bukan dari Indigo nya dia oke tidak Indigo ya tidak Sarah jadi apa disini? aku jadi ibu Sekar ibu Sekar ini orang yang memiliki kemampuan dia punya six hands dan memilih jalan ini untuk membantu orang jadi dia terima familiar sekali perannya dengan kehidupan nyata ya iya tapi bedanya kalau ibu Sekar ini terima pasien kalau aku enggak oke jadi emang si passionnya si ibu Sekar ini emang dia suka menolong orang lain yang mengalami hal-hal mistis jadi kalau kamu di dunia nyata tidak terima pasien enggak tapi kalau transferan terima lah ya oh iya itu beda tapi kalau misalnya kayak kalau di dunia nyata kan kalau temen-temen aja minta bantu gitu masih aku iya cuma tidak membuka buka siapapun yang bisa itu karena it's it's takes lots of energies kan gitu nah kalau si ibu Sekar ini bener-bener oke buka praktek ya buka praktek ya dukun gak sih jatuh-jatuhnya sebenarnya bukan dukun ya bukan dukun ya dia lebih ke orang yang membersihkan apa namanya sesuatu dari orang atau di rumah gitu apa dong namanya tuh profesinya apa ya paranormal psychic medium ya kalau disini paranormal ya oh iya psychic medium psychic medium oke berarti kan sebenarnya saran yang paling capable menjelaskan jadi indigo secara fenomena di luar judul filmnya di luar judul filmnya siapa tau ada yang belum familiar dengan istilah indigo gitu betul karena gue pen research indigo ini pasti nanyanya kasar langsung gimana Sarah jadi sebenarnya indigo itu apa? jadi sebenarnya indigo itu kan dari itu warna ya iya kalau misalnya memang orang biru ya enggak juga keungguan ya jadi kalau misalnya memang orang-orang yang bisa melihat biasanya melihat anak-anak itu ada warnanya nah tapi tidak semua anak juga bisa disebut indigo karena kadang-kadang dari umur 2 sampai 5 tahun itu mereka akan sensitif kayak peka atau melihat sesuatu cuma nanti bisa hilang tapi ada juga anak-anak yang dari kecil sampai terus-terusan itu dia kayak punya temen main atau jadi macem-macem setiap anak indigo akan punya spesialisasinya masing-masing oh misalnya spesialisasinya apa misalnya? misalnya ada yang retro kognisi retro kognisi itu bisa yang kayak kisah tanah jawa kemarin or how itu melihat masa lalu oke ada juga yang ke masa depan ada juga yang astral ada juga yang apa ya ekstra empath jadi dia bisa merasakan semuanya oh banyak ini ya lapisannya itu banyak sekali oke jadi sebenarnya kalo yang dibilang indigo itu emang emang anak dari lahir oke yang punya kemampuan lebih oke cuman ekstra spesial ya kadang-kadang dia bisa ngomong sesuatu tanpa dia sadari oke itu menjadi sebuah ramalan gitu oke jarang ya tidak semua orang yang misalnya misalnya ya ada orang yang bisa ngelihat hantu itu belum tentu disebut indigo oke kenapa? karena karena gak semuanya punya the itunya apa sih the energy kelebihan itu sekedar lihat penampakan doang ya siapapun bisa gitu ya iya jadi emang secara dari lahir apa ya aku jelasinnya juga jadi kayak skill kayak skill ya kayak certain skill specific skill gitu iya cuma bisa melihat atau apa tapi juga bisa punya ada hal yang lebih unik dari itu iya dan si anak ini harus bisa belajar untuk menyalaraskan gimana dia bisa menjalani hidupnya dengan normal karena itu pasti akan menguras energi dia dan kalau misalnya dia mau menerima kalau dia gak mau menerima gimana? oke itu nanti kalau misalnya dari keluarga juga menentang bisa dibawa ke rumah sakit akhirnya jadi sebenarnya itu gak mudah dan itu dari lahir biasanya ya dari lahir biasanya kalau misalnya aku melihat ada anak-anak gitu ya ada beberapa yang warnanya itu beda emang ada yang kayak ada ini warna gimana sih warna apa? warna giginya? aku coba menjelaskan secara mata ya jadi misalnya aku melihat dia ini tuh ada kayak warna pendaran warna gitu ada pendaran warna itu macam-macam warnanya jadi very colorful gitu ada beberapa yang memang mengeluarkan warna indigo itu oh tapi kalau sebenarnya juga indigo itu gue juga pernah gak search itu ada fotonya juga ya foto untuk melihat aura itu ibu gak tau jadi ada foto khusus buat melihat aura itu ada oh iya ibu pernah dengar cuman gak terus kalau ngecek aura tuh bisa megang tembok gitu-gitu itu ibu gak tau mungkin itu gue megang tembok tuh lebih i've heard lebih ngecek AC bocor iya kayaknya ini kayak ini kayak ini cakarnya bangun kan ya bangun iya ini cakarnya mah banget kayaknya cuman sebeng Amanda tipe indigo yang mana disini tipe yang seperti apa indigonya ngapain kamu Zora nih dia bisa apa Zora aduh makanya kalau bisa diceritain tuh sebenarnya betul intinya iya ya susah ya oke gak apa-apa saya udah biasa mengalami situasi seperti ini tidak apa-apa kamu tidak perlu merasa bersalah Amanda tapi sebenarnya intinya adalah ini kan cerita sebuah keluarga yang memang terlahir dengan kemampuan ini gimana mereka bisa mengatasi si kemampuan ini untuk bisa menjalankan hidup yang normal karena kadang-kadang kalau misalnya itu tadi kalau misalnya kita gak ngerti caranya iya akhirnya dibawa ke rumah sakit akhirnya bertentangan dan apa yang harus dilakukan tidak dilakukan akan ada gangguan-gangguan yang akan menjadi drama di film ini oke baik biar gak terlalu serem kita keluar dulu dari topik yang serem-serem ini film horor keberapa dong pertama pertama kan tapi gak tau sebenarnya asal kau bahagia asal kau bahagia asal kau bahagia iya yang sama aurora ya iya sama aurora gak sama sekali mikir harus gimana enggak justru seremnya itu pas lagi reading semua kenapa pas reading serem readingnya dikuburkan iya katanya dia ada salah satu pemain kita digangguin pas lagi reading pas lagi reading jadi pas lagi reading ya biasanya pas lagi syuting tapi pas lagi syuting juga ada jadi setiap saat sebenarnya kita gak tenang tapi ada kak Sarah kan yang bisa menamengi menamengi bahasa Indonesia lu bagus banget ya konten berapa itu menamengi abis itu lebih seremnya justru pas reading karena kalau sama gue readingnya dibatengin kalau sama gue readingnya bener-bener di jorjorin jadi pas syuting tuh aman enak bagus lah justru konfliknya kebanyakan ada di reading yang tiba-tiba digangguin ini terus juga apalagi kan kita pencarian cerita ini mau dibawa kemana iya kita riset sama kak Sarah soal pengalamannya itu ceritanya juga serem-serem juga kadang oke abis itu ada sih pengalaman di lokasi yang katanya itu kak Sarah sendiri yang ngeliat disana memang ada ya gak mau cerita juga sih sebenernya dan itu cuma kak Sarah aja yang tau pokoknya ada satu villa ini banyak gak sih ada beberapa ini ada yang nungguin lah pokoknya makanya waktu itu perada biasanya villa ada yang nungguin sih kalau gak ntar yang bersihin siapa iya bener maksudnya itu villa L2 ya tapi kita selamat oh gak tau gue minum dulu bentar ini jokesnya di levelnya agak tinggi gue harus mikirnya iya bener ya maksudnya kemana arahnya gitu manda gimana manda seneng bisa comeback ke layar lebar setelah menikmati televisi sekarang comeback ke layar lebar gimana seneng banget sebenernya sih di film ini ini agak gambling juga untuk ngambil film horror kenapa karena ketika udah ngambil film horror seterusnya akan horror terus oh image image ya jadi sebelum aku vakum ke sinetron itu aku cukup lumayan film horror cukup lumayan banyak oh pada saat itu terus akhirnya mencoba untuk udah kita coba visi misi baru ke depannya aku bikin karakter yang beda that's why aku ngambil sinetron dengan dengan peran udah seorang ibu yang punya anak terus udah selesai itu sinetron aku ngambil film lagi ditawarin sama Pak Rocky iya terus habis itu dari manajer ku bilang Pak Rocky mau ketemu mau nawarin film ini film apa horror aduh kalo horror gimana nih bingung nih gitu kan udah break begitu comeback horror lagi horor lagi aduh gimana nih jadi mikirnya lama mikirnya lama cuma akhirnya kita ketemu dulu aja oke kita kenalan perkenalan secara personal ketemu sama manajer aku terus dia menceritakan chronologis film ini seperti apa eksekusi yang Pak Rocky nya yang mau ngambil seperti apa karena Pak Rocky sebenernya dari awal udah ceritain sampe ke treatment segala macem udah karena aku memang anaknya super agak idealis juga kan jadi maksudnya udah tau lah ritme-ritme syuting horror itu kayak gimana kan oke nah Pak Rocky itu ternyata juga vakum kemaren dia sempet gak ngambil film dulu oh setelah mermikahan sebelum mermikahan akhir apa ya? The Doll The Doll 2 ya Sabrina Sabrina yang lu namanya bukan sih The Doll 3 ya The Doll 3 The Doll 3 ya tapi The Doll 3 oke jadi sempet vakum juga sama-sama sempet vakum sempet vakum dan aku kan ini pertama kali aku bekerja sama dengan hitmaker terus akhirnya Pak Rocky bilang ya saya saya merasa kamu cocok menjadi peran Zora terus aku nanya kenapa? hmm kenapa? aku tanya kenapa jawabannya apa? terus dia memberikan jawaban ada lah dia memberikan jawaban terus aku ngerasa oke menarik nih terus akhirnya coba Pak Rocky ceritain waktu itu sinopsisnya masih belum 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 jadi senario dan segala macem dia ceritain nanti tuh ada adegan kayak gini nanti dia ceritain fullnya nanti saya pengambilan adegannya seperti ini seperti ini wah ini ngeluarin duit banyak nih hahaha mikirnya kesitu ya harus kesitu kan ini enggak karena dia berarti setotalitas itu loh untuk supaya bikin film ini bener-bener beda dari film-film dia sebelumnya tapi itu penting loh maksudnya untuk bisa film horror kan lagi banyak untuk bisa ngasih sesuatu yang production value nya bagus that's why not just another horror gitu kan ya karena gini kita sebagai pemain sebagai artis kalau misalkan kita cuma nyari duit untuk nyari duit ke PH ya bisa aja tapi kan kita harus bikin produksi dan segala macem dong karena kita juga harus dengan nama baik yang kita bawa kalau misalkan film ini gak bagus film ini ya gitu aja kan kita nama-nama baik nanti ke PH lain gimana betul tapi memang menurut Amanda gitu ya kalau misalnya main horror tuh biasanya image nya nempel jadi PH-PH lain namorin horror lagi pasti pasti siap-siap Anda anak muda saya akan menjadi hantu tapi memang kayak gitu sih kak jadi abis setelah film horror kemarin manager bilang ada beberapa lagi film horror gara-gara liat trailernya Indigo ada oh mana mana opo main film horror nih abis itu makanya next jadi sama aku udah bilang sama manager kalau bisa horror itu sesuai mood aja ngambilnya sesuai dari cerita bagus kak pengambilannya kayak gimana ini segala macem terus pemainnya siapa sutradara ini segala macem itu harus dipikirin dengan sangat matang jadi dimix ya dimix ya dimix jadi aku kayak abis film horror ini besok aku film sejarah oh abis itu aku P3K itu iya terus apa tuh P3K itu P3K kan lebih ke medis ya iya medis sih terus abis itu paling apa kalo jangan SPB kan kita kan sama-sama gak tau gue tau PMR seangkatan kalo gitu gue PMR PMR apa? Palang Merah Remaja iya gak juga sebenernya ini belok-beloknya patah-patah ya gitu itu perusahaan apa PMR udah lo gak mau main komedi aja dong udah kemaren ya pantesan lo di WarCop ini lo keliatan happy banget loh disitu sejujurnya kayak you're having fun gitu main komedi gitu main komedi iya pertama karena sebenernya tuh gue basic emang aktor komedi oh iya 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 GGS lucu banget sih GGS for the wrong reason ya tapi lucu banget sih iya bener loh gue sih ketawa ya iya loh oke gue denger GGS itu emang memang awal itu film komedi bukan romance dong action romance oke ini keluar jalur kita gak apa yang bicara perfilman masih gak keluar-keluar amat dong GGS itu sebenernya film komedi judulnya tuh ganteng-ganteng serigala iya judulnya juga valid valid judul aja fun fun dan nyeleneh lucu betul yang bener-bener gue itu dari awal sinetron di us production nama PH nya itu itu gue sudah menjadi pemain film komedi disana oke dan gue rasa gue akan ditarik untuk menjadi film komedi lainnya sama nih kalo horror pasti ditariknya horror nah kalo gue komedi akan ditariknya komedi gitu dan gue gak pernah main film serius gitu sinetron serius abis itu ditarik lah karena mungkin gue jagoannya di aspro gila lo berantem iya iya gue disitu jagoannya gue ditarik langsung ke gue masih inget tuh eh li lu mau main gak? waktu itu gue di abg jadi manten itu judul kocak bel iya li gue di abg jadi manten li lu abis dari abg jadi manten lu pindah ya ke judul ganteng ganteng serigala sama kok film komedi juga oke yaudah film komedi juga dari intro awal juga udah komedi udah komedi masuklah emang tadinya GGS ini pengen jadi parodinya twilight kok parodi itu fakta aslinya oke beneran beneran nanti kalo ada yang merasa nyesel ngomong apa tinggal di edit ya kalo aduh gue nyesel tadi ngomong gini ntar di edit aja kok gue ngomong aja dulu tinggal di edit belakangan santai gue gak njerumusin karir orang kok enggak enggak tapi ini beneran ini beneran sarah khuatir sarah khuatir awas tapi enggak sih enggak apa awas gue udah kayak emak-emak disini parodi abis parodi dia apa paroki 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 waktu syuting paroki gigu enggak gapapa karena memang gitu melancing-mancing tipis-tipis nah tadi saya topiknya adalah main sebenernya udah abis itu komedi gue awalnya tuh komedi komedi abis itu GGS itu jenis serius orang liatnya udah serius aja abis itu yaudah gue main masuk film-film serius abis itu gue kemarin main di warcock main komedi lagi itu seneng jadi sebenernya soul nya lebih di komedi ya? ya bisa dimana sih gue gak nonton Argantara di Monop tapi itu Argantara kan juga Soraya Soraya apa hitmaker itu hitmaker hitmaker juga berarti Rocky juga yang dari itu enggak enggak itu Pak Guntur Soraya ah iya mas Guntur itu ada komedinya itu komedi romance juga sebenernya tapi ada action romance tapi ada action romance kalau ada trailernya tawuran lebih ke action romance tapi ya flirting-verting lucunya kan bisa dianggap komedi kali ya ya itunya lo kasih syutingnya gimana? biasanya kan kalau lo kasih syutingnya suka ada gangguan gangguan aman selama ada buskar aman oh baik buskar pulang suruh tapi lo liat-liat apa gitu disana? liat cuman ibu-ibu ya ibu-ibu gitu kayak pokoknya toilet itu harus bersih aku bawa semuanya semprotan apa segala macem gue lagi bersih-bersih pas nyampe di lokasi jadi tiba-tiba aku teriak ada manda di luar dia pikir aku bersih-bersih dia ibu-ibu ternyata kamu sih keluar gitu ya? enggak jadi jadi waktu itu jadi kan kita ada ruangan kan ada dua base camp nah aku sama ibu kita kebetulan kita di base camp yang sama di duduknya duduklah disana aku udah lagi duduk lagi main handphone kebetulan cuma ada aku nih ibu baru masuk dia mau liat kamar mandi aku lagi main handphone tiba-tiba keluar keluar ya gue disuruh keluar nih gue keluar nih terus abis itu kayak ibu kenapa kok ibu nyuruh aku keluar enggak yang ini nih yang di dalam ini yang mana akhirnya usir gak? keluar gak? gak disini keluar keluar setan yang dusir ternyata boleh tahu waktu itu yang dusir boleh diceritain atau tidak nih? boleh emang kan kadang-kadang apa ya aku juga kaget sebenernya pas di dalam karena posisi shower-nya itu tuh kayak memang gelap banget dan kayak ini wash table ini shower jadi masuk gitu loh shower-nya jadi gelap disitu aku pikir orang ternyata bukan eh bukannya kok serem banget terus aku refleks udah keluar gitu jadi aku usir dulu karena kan kita base camp disitu supaya kita semua nyaman tenang aku pindahin ke area yang wing yang kiri jadi wing kanan aman kumpung musir-musirnya siapa tahu dia rumahnya memang disitu enggak kan maksudnya aku bilang dipindahin dulu sementara kita disini dulu ya itu hari keberapa syuting itu? itu hari pertama hari pertama hari pertama di tempat itu hari pertama di tempat itu tapi lama-lama lo biasa gak dengan kelakuan Sarah yang suka tiba-tiba ngobrol sama sesuatu yang tidak tanpa wujudnya biasa aja udah biasa aja maksudnya aku sama aku panggil dia ibu udah kayak ibu aku kan terus ibu juga panggil aku udah panggil na jadi kalo misalkan ibu aku punya sepantaran terima kasih jadi ibu kalo misalkan aneh-aneh ini segala aku cuma liatin doang udah sesanta itu Ali sempet liat-liat juga enggak Sarah ngapain sih kan gue punya dunia sendiri gue kadang bersama dunia sendiri mereka yang menjauh ini lebih serung gak ya lebih serung gue liat Ali dan dirinya kayaknya lebih serung deh daripada yang di kamar mandi tadi tapi the whole experience shooting sama mereka it was really fun aku seneng banget sih karena emang aku yang paling bawel yuk kita sebelum kesit kita reading dulu mereka kayak heu jadi kita latihan tapi latihan gitu positif gitu jadi pembimbingannya positif gitu pasti selalu ngajak reading kalo gak ngambek sendiri aja deh beneran sih di tempat duduk telurnya itu telur apa nih kursi aku kursi yang itu tau 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 blesek gitu blesek yang kadang kalo gue yang duduk jatuh soalnya ibu kan panjang-panjang nah ininya kalo misalkan iya dialoga panjang-panjang apalagi mantra kalo misalkan udah gue gak ngajak reading gue lagi sibuk merokok punya dunia sendiri iya aku sendiri iya sendiri soalnya kalo misalkan aku salah harus ngulang lagi dari awal kan jadi kan urutannya itu panjang gak bisa di edit sama reverse-nya dulu baru balik ke show treatment-nya Rocky gak mau gitu ya harus dang gitu ya iya 3 halaman 2 halaman cikat beneran? oh iya long teh terus apalagi kan kita juga banyak adegan-adegan yang berbahaya kan jadi ya mungkin propertinya juga terbatas jadi ada yang kayak cuman gak bisa terlalu banyak di ulang-ulang ada yang cuman 6 lembar dan kita harus one take 6 lembar? ada dan itu gak ada gue ya itu aku sendiri disini gak gak itu panjang banget itu panjang banget ya sendiri gue syuting sendiri-sendiri banget lu ngomong sama siapa nama alaman? pokoknya sendiri ada lah ya pokoknya ya nama alaman dan itu adegannya lagi berbahaya jadi mereka coba bilang gini kalo bisa one take ya oke itu banyak banget sih one take kayak gitu wow karena memang design shotnya antara Rocky sama Diki begitu ya memang untuk iya dan memang gue liat mereka eksplorasinya selalu seru sih maksudnya mereka selalu try something new gitu it's interesting gitu dan kayak gitu-gitu tuh berarti akan ada di workshop juga gak sih sebelumnya atau di lokasi udah langsung di kalo misalkan aku workshop sih ada pasti sekali cuma aku bilang kalo workshop nih kalo adegan-adegan kayak gini workshop sekali yang penting kita udah tau kita mau ngambil adegannya kayak gini-gini tapi jangan dicoba-coba terus kenapa tuh? aku gak ngerasa nanti akan ritme gak organi gitu ritmenya akan sama oke mendingan sekali kita latihan di kamera nanti adegannya kayak gini-gini-gini oke dialognya di hafalin ini segala macem pas besokannya syuting aku bisa eksplor aku ngeluarin sesuatu hal yang baru lagi dalam diri aku yang penting gak kaget aja ya iya gak kaget kita udah harus tau misalnya jangan sampe melukai satu sama lain karena kan untuk gerakan gak bisa pelan banget gak bisa terlalu keras banget tapi harus believeable kan gitu jadi paling yang kaget itu adalah pada saat yang ada di script itu diganti tiba-tiba adegannya diubah jadi aku sama dia harus bener-bener janjian dari gerakan sampe kita jalannya sebenernya kayak kita nari ya kayak kita kayak orang nari tapi adegannya harus kayak fighting scene gitu itu seru banget seru cuman ya lu ikutan juga gak? aku yang ikut juga gue yang narik gue yang narik tiba-tiba jadi orang sling gitu iya kayak gitu banyak gak sih yang perubahan-perubahan itu karena apa? karena kalo boleh tau perubahan itu kan karena inspirasi kadang-kadang kan sutradara ngeliat lokasi terus dapet inspirasi kayak gitu-gitu ya gimana ya Pak Rocky yang punya PH Pak Rocky sutradara kita mau bilang apa? dia ada segalanya iya bener iya selama itu hasilnya keren seru kan iya seru cuman tadi kan gini kalo kita sebagai pemain kita udah dikasih script ini segala macem tiba-tiba dia kan ya karena dia yang punya segalanya ya suka-suka dia gitu kan iya tapi bukan sorry bukan ngebelain Rocky ya terlepas dari dia yang punya PH namanya sutradara pasti ada aja yang model begitu kan pasti ada aja tiba-tiba di lokasi tunggu-tunggu kayaknya gue dapet ide gitu pasti ada aja dan dia selalu di lokasi itu Pak Rocky aku selalu perhatiin dia aku udah tau nih jadi dia punya bayangan sendiri di kepalanya dia jadi dia yang tau jadi kalo misalnya shot shotnya dirubah gak bisa pokoknya harus sesuai dengan apa yang dia sudah ada disini terus kalo misalnya ada perubahan cuma dia yang tau jadi memang yaudah aku percaya aja sama dia karena bakalan jadi keren gitu oke dan kalo misalnya dan dia orangnya tuh suka brainstorming bareng kan jadi kita mau ngambil gini-gini terus kita coba memberikan solusi sebagai pemain kenyamanan kita juga atau segala macem atau gak kita bikin sesuatu hal yang baru nih gitu kan terus dia mikir oh iya udah bagus-bagus bagus-bagus udah mati aduh kayak gue salah ngomong gue salah ngomong gue salah ngomong iya 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 saya menyusah ketika dicoba aduh salah ngomong gue ternyata tapi keren kenapa gue nyusahin diri sendiri tapi keren tapi bangga oh ternyata gue bisa gitu cuma PR aduh iya iya gak apa-apa dong kita intermezu sejenak oke boleh diambil satu? iya arisan ya? iya dapet ini sabar dong anda gue mau kasih aku mau kasih aku boleh liat boleh baca tolong tolong dibaca dan dijawab menurut kamu kenapa orang suka menyengkal? menyangkal menyangkal sebuah kata deny deny menyangkal maksudnya tuh denial gitu gak mau ngaku padahal kita semua udah tau kok lu denial banget sih siapa diantara Ali punya kebiasaan buruk yang dia gak mau ngaku enggak sih kalau hari orangnya jujur menurut aku ya kenapa orang suka menyangkal mungkin karena dia ingin menyelamatkan diri dia sendiri oh hmm menyelamatkan diri sendiri anda pernah melakukan itu gak menyelamatkan diri? hmm di hadapan netizen mungkin enggak sih enggak ya? enggak oke kalau salah ya salah wih gitu gitu lih kalau salah ya salah eh ambil lu dan ikannya semoga susah tadi manda lumayan gampang bener bro apa kecelakaan masa kecil? buset ini random banget ini sumpah toples bener langsung susah ini wah kecil banget tulisannya geng plus pasti zoom out kalau nyodorin kertas kepala-pala empat kayak kita gini tolong jangan deket-deket kita pasti zoom out tolong 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 ya ya kan sobe kan tolong ya kita kan udah kepala empat nih enggak udah gak usah ngeliat iya enggak ngeliat kok ibu nungguin Ali jawab apa kecelakaan masa kecil iya yang paling membekas diingatan kamu ini gue yang jawab iya ada gak? ada gue cerita ya ini gue hampir dikit lagi urat Nadine nih dikit lagi nih keliatan gak? bisa di.. kalau di zoom keliatan gak? nanti di zoom ya kalau bisa jadi gue lagi manjat lemari biasa lah bocah ya kan manjat lemari jatoh tapi on the way ke bawah tuh kan pintu lemari kalau dibuat kan dalamnya ada besi buat nguncinya ya nancep gitu gak nancep sih keserot aja gitu ke barep serot gitu jadi disini nah ini dikit lagi kena kalau kena sini darahnya serot serot untungnya tidak untungnya tidak ada gak Ali pernah jatoh gak? Ali kenapa? ini kan biar lu membantu lu men-trigger apa ya ini kalian ini? ini oh yang di.. oke lagi main apa jatohnya? ini lucu lagi masuk comberan sekarang lucu ketika itu sih gak terlalu lucu gue rasain nangis gak? gak ceritain pingsan karena itu dijidat gitu pejedot pasti puil sih umur berapa? 5 tahun 5 tahun lagi apa? main sepeda nih lagi menaik Delman berarti Delman nya masuk juga dong? sebentar sebentar kan Delman ya? ini kuda Delman tuh kalau pun jatoh gue pernah temen gue jatoh dari rumah jatohnya kan pasti ke belakang dong which is ke jalan kok lu bisa keselokan itu gimana? coba ceritakan coba ini namanya karma umur 5 tahun udah kena karma ketika umur 2 tahun dia ngapain gue umur 5 tahun sudah berani membatah ibu gue oh oke saya ingin pokoknya alit maunya tetep naik di Delman oke yaudah suka-suka kata emak gue yaudah naik lah gue Delman duduk di samping bangkuser yang sedang bekerja tuh iya beneran di depan oh oh di depan duduknya oke pas duduk ngantuk lah tiba-tiba itu kayak aneh banget ya anak kecil nih naik Delman dimana-mana yeay excited yah lu ngantuk gue ngantuk karena mungkin lu ngeganja gue pewe gue pewe gini ya killing anak umur 5 tahun anak umur 5 tahun naik Delman ngantuk dimana-mana kalau anak kecil naik Delman lu tuh matanya baru binar-binar gembira Ali gua gua ngantuk gua tuh pertama gini gua bete di rumah umur 5 tahun abis nonton Spiderman tuh gua bete banget ini dimana sih kejadiannya Jakarta kok ada Delman lah Delman Jakarta oh del on del Delman oke abisanya naik Delman kan di puncak di bandung ya terus-terus di Monas iya oke rumah lu di Monas iya deket Monas oke oke mulai make sense gue naik Delman ngantuk gua ngantuk abis ngantuk gua mencoba untuk tetap laras gitu tetap ngeliat ke depan gitu tapi gak bisa dilawan hahaha lu inget ya gua inget gua inget itu berat banget ini umur 5 tahun nih 5 tahun masih jernih ingatan masih jernih masih inget soalnya gua pingsan ehh bukan itu pingsan bikin itu jernih gak inget rasanya Ali ada banget yang orang ya sumpah yang Ali tuh gini enggak gua inget kok karena gua selalu sadar itu kan kalimatnya strukturnya enak gitu enggak gua inget kok soalnya gua pingsan hahaha lu gimana sih Li logikanya berarti kan enggak kan hahaha hahaha adeeman di orang oke oke jadi lu naik Delman gua ngantuk gua ngantuk terus tertidur jatoh yaudah tidur jatoh ke kiri jatoh ke kiri ke selokan disitu ada comberan eh selokan lah kepala lu kejedot kepala gua kejedot kepala gua kejedot jadi hal terakhir yang lu inget adalah di Delman lu gak inget jatohnya gua inget jatohnya oke ehh gitunya inget ya ehh enggak gua ingetnya gua tuh kayak hiding bola masuk masuk darah semua udah tiba tiba gua udah dirumah aja dan itu udah rame banget kok gak dirumah sakit karena ada puskesmas oke jadi langsung di jahit oh enggak dikiranya tuh bakal kayaknya selalu darah semua oke jadi dikiranya tuh bakal ada apa gagir otak atau apapun pasti akan dibukur rumah sakit tapi pas di cek di puskesmas pas dibersihin enggak itu mah cuma lupa biasa di jahit gak? 6 jahitan udah pulang bangun naik Delman lagi pulang lagi pulang lagi pulang lagi terus sebelah sini luping ya pantesan kelakuannya begini ternyata palanya pernah kebentur jadi make sense sih menurut gua jadi make sense gitu kelakuannya begini tuh iya lagi palanya pernah kebentur ternyata jadi temen-temen kalo aliando kelakuannya rada-rada PA maklumin aja ya palanya pernah kejedot syaraf udah aliando syaraf ya aliando syaraf oke semoga ini gak ada kaitannya sama insiden-insidennya ternyata 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 astaganya bukan karena pertanyaannya selesai karena gak kebaca ini emang sebenernya masih in denial aku pakai kacamata plus jadi gua bertahan gak mau pakai kacamata plus tapi udah harus berdamai aja kak gua aja pakai kacamata plus iya 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 aku akan bikin besok iya 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 dari seharian kayak carian cape nyerep energis banyak dari kayak gini semua orang jam-jam segitu tuh enak kayak sasuni gitu ya iya jam 2 setengah 3 kayak oh engga deh gua gak apa-apa ya iya 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 jadi kayak aku tuh overthinking jadi kayak misalnya abis interview kayak gini aku bakal muter lagi kayak gua ngomong apa ya di-race-race something wrong gitu emang nggak kok aman kok iya cuman emang lebih ke anak ini cuman kayak aku akan mengulang Dan itu gue gak berpertinggi, saya tidak peduli Jadi biasanya akan mengulang gitu, tapi biasanya lewat jam 12 Itu momen-momen tenang, kalau misalnya mau cari ide jam-jam segitu tuh? Biasanya malam ya, baru mulai lebih, kita nocturnal ya, baru mulai aktif Semua lirik, lagu, tulisan semua muncul di malam hari Karena tenang ya? Karena tenang Oke, teman-teman film Indigo bakal tayang di bioskop 3 hari lagi tanggal 19 Oktober Boleh manda diajak teman-temannya buat mantan? Ya buat semuanya jangan lupa untuk saksikan film terbaru kita Yang akan tayang 19 Oktober 2023 di bioskop pesaingan anda Oke, thank you Om Anam Manopo, Alindo Syarif Thank you so much, teman-teman jangan lupa saksikan Indigo di bioskop Terima kasih sudah menyaksikan Inframi Cang-Cang bersama orang-orang Senema Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah! Dadah! Ale, 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 ale Dadah! 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 Nele, ale, ale